Dua bocah di bawah umur di Semarang, Jawa Tengah nekat mencuri satu unit sepeda motor. Sepeda motor yang mereka curi digunakan untuk keliling kota Semarang selama dua hari. Inilah motor milik Jupiter, karyawan barbershop di Jalan Kencongungu Tengah, Karangayu, Semarang Barat. Sebelumnya motor ini dicuri dua bocah yang berusia 14 dan 12 tahun pada pukul 3 dini hari saat barbershop tutup. Aksi pencurian yang dilakukan dua bocah tergolong rapi. Satu pelaku bertugas mengawasi lokasi dari luar, sementara satu pelaku lainnya mengambil kunci motor. Bahkan agar motor yang dicuri tidak dikenali, pelaku mencopot nomor polisi dan kaca spion. Motor yang dicuri kemudian digunakan pelaku untuk jalan-jalan keliling kota Semarang selama dua hari. Saat tidak dipakai, motor diparkir di taman. Namun aksi nekat dua bocah ini akhirnya terbongkar setelah teman korban mengenal motor yang dicuri. Jadi dari peserta, mengambil kunci yang diletakkan oleh saudara maaf di meja barbershop itu. Kemudian diambil, kemudian dua anak tersebut, yang satu postik, ikan postik. Postik itu beja-beja kecuan, yang satu mengambil, kemudian ambil motor dan motor ke bawah. Setelah tertangkap, dua pelaku yang masih di bawah umur ini tidak ditahan karena kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Meski tidak ditahan, pelaku wajib menjalani pembinaan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana Ainyus melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.